Hai baik ya kamu buat ini dari mana ya ini ada sudah Bismillahirrahmanirrahim udah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di Indonesia sebangsa dan setanah air melalui channel YouTube saya ini saya akan menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang seiman ya yang seiman yang beragama Islam berdasarkan hasil pemantauan saya sengaja tidak sengaja di lapangan sebagai orang lapangan saya sebagai orang yang cukup bergaul di masyarakat baru kali inilah saya tercetus akan menyampaikan kepada pemirsa seluruh pemirsa di Indonesia tolong simak baik-baik video saya ini tidak lama tapi mohon dipraktekan agar saya mendapat pahala dan kalian yang mendengarkan dapat pahala setelah kalian memahami yang singkat padat jelas ini kalian sampaikan kepada orang-orang terdekat agar kita apa mendapat pahala namanya amal jah amal jah amal jariah Bukankah Allah telah Bukankah Rasulullah telah bersabda kalau anak Adam itu mati maka ada tiga perkara yang akan menemani di dalam kubur satu adalah amal jariah amal jariah itu apa saja apa berupa harta apa berupa nasihat kedua ilmu yang diamalkan ketiga anak-anak kita yang soleh dan soleh nah mungkin yang akan saya sampaikan inilah berupa bisa amal jariah bisa ilmu yang diamalkan apa itu pemirsa dengarkan baik-baik menurut saya maaf kalau menyinggung saudara-saudara kursui seiman Anda lihat channel YouTube saya Alhamdulillah saya berhati-hati dalam berbicara dalam channel YouTube saya saya berhati-hati melakukan perbuatan haram baik nampak maupun tidak nampak karena saya ingin channel YouTube saya ini hanya hiburan saja untuk mendapatkan pahala dunia akhirat dunianya kita paham akhiratnya saya mati masa surga alias Usnu Khatimah sekali lagi statement yang saya sampaikan dengarkan menurut saya Wallahu aklami soab biar pemirsa jangan marah sama saya ini hasil pemantauan saya hasil renungan saya menurut saya menurut pemantauan saya Wallahu aklami soab mungkin maaf kalau salah maafkan saya kepada Allah saya minta ampun umat Islam di umat Islam khususnya di Indonesia karena saya berbahasa Indonesia kalian berbahasa Indonesia mungkin 99% mungkin 99% umat Islam berarti mayoritas atau agar kalian tidak tersinggung mayoritas orang-orang Islam baik mereka yang alumni pesantren maupun bukan alumni pesantren yang pernah sekolah pesantren ataupun yang belum pernah sama sekali khususnya saudara-saudaraku yang belum pernah nyantrik sama sekali ya banyak melakukan perbuatan musyrik namanya musyrik khopi banyak melakukan perbuatan musyrik namanya musyrik khopi musyrik lingan ya dalam sehari bisa sekali bisa dua kali mungkin tiap hari atau seminggu sekali dan seterusnya sekali lagi banyak umat Islam ya baik yang memahami agama maupun yang tidak yang tidak terlalu memahami hukum Islam terutama yang belum pernah menyantri belum pernah jadi santri banyak melakukan perbuatan musyrik hampir setiap harinya ini makanya saya memberitahu kepada kalian sekarang saya memberitahu kepada mahasiswa saya kebetulan mohon maaf saya ini sedang apa namanya memberikan membimbing mahasiswa saya di kampus saya menyampaikan sama mereka nah ini adalah panggilan jiwa maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa doanya ya Allah ya Allah aku berlindung kepada engkau aku berlindung kepada engkau daripada mempersekutukan engkau yang aku pahami yang kami pahami dan sebaliknya kami atau aku berlindung kepada engkau dari perbuatan musyrik yang tidak kami pahami nah yang akan saya kaji adalah perbuatan musyrik yang kita tidak pahami yang saya tidak pahami ini namanya musyrik khopi apa itu? dengarkan baik-baik pemirsa contoh suatu saat anda membawa motor atau mobil motor anda mengalami kecelakaan mobil anda mengalami masalah apa pecah ban kehabisan bensin atau kerusakan mesin tiba-tiba ada orang yang menolong anda tiba-tiba ada orang yang menolong anda baik yang menolong anda itu anda kenal ataupun tidak kenal perbuatan apa saja contoh ketika anda akan membeli sesuatu tiba-tiba uang anda kekurangan ya tiba-tiba ada orang yang menolong anda ditambah ya ketika anda merasa ditolong oleh orang tersebut anda bilang untung ada kamu kalau tidak ada kamu mampu saya untung ada kamu kalau tidak saya dihabisi oleh preman ya jadi setiap kita menerima kebaikan dari orang kita bilang untung ada kamu disinilah kata-kata untung ada kamu perbuatan musyrik khopi disinilah perbuatan musyrik khopi kira-kira kalimat apa atau narasi apa yang harus kita sampaikan supaya kita tidak terkena perbuatan musyrik khopi sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengarkan ketika kita atau saudara atau saya atau kamu ya ditolong oleh siapapun dengan kasus seperti tadi katakan Alhamdulillah Allah telah menolong saya melalui kamu sekali lagi pertama kita mengucapkan segala uji bagi Allah pertama kepada Allah dulu ketika kita ditolong oleh orang ya ban kita pecah di tengah tol kita tidak bisa mengganti karena tidak paham lalu ditolong oleh orang siapapun yang menolong kita ucapkan Alhamdulillah Allah telah menolong saya melalui saudara yang kedua kita ucapkan terima kasih kepada orang tersebut tapi kata kuncinya tetap Allah terima kasih pak ya terima kasih bu ya terima kasih mas ya terima kasih dek ya sekali lagi terima kasih pak ya Bapak telah menolong saya atas kehendak Allah terima kasih pak ya Bapak telah menolong saya atas kehendak Allah jadi kata kuncinya pertama kepada Allah ucapkan Alhamdulillah kepada manusia ucapkan kata kuncinya terima kasih tapi endingnya tetap Allah terima kasih pak ya terima kasih mbak ya terima kasih mas ya Anda telah menolong saya atas kehendak Allah atas kehendak Allah mengapa ucapan kedua ini harus kita ucapkan Rasulullah bersabda waman lam yaskul linas walam yaskul lila barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah tetapi ingat yang pertama kali adalah Allah Alhamdulillah pak Allah telah menolong saya melalui Bapak yang kedua terima kasih pak Bapak telah menolong saya atas kehendak Allah saya rasa demikian pemirsa barang siapa yang menyengajarkan kebenaran walaupun sedikit dan diteruskan oleh orang-orang yang mendengar ini amal jariah bagi kita ingat masuk ke surga Allah itu lebih mudah daripada masuk neraka masuk ke surga Allah itu lebih mudah daripada masuk neraka akan saya jelaskan di episode selanjutnya masuk ke surga Allah itu wallahi demi Allah lebih gampang daripada masuk neraka sinonimnya adalah atau kiasnya adalah menjadi orang kaya itu lebih sulit daripada masuk ke surga menjadi orang kaya kaya materi menjadi orang kaya di muka bumi kaya materi lebih susah daripada masuk ke surga Allah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh